Tak hanya sukses di dunia entertainment, Nikita Willy rupanya juga cukup lihai di dunia bisnis. Aktris berdarah Minangkabau ini bahkan telah lama menggeluti beberapa bisnis yang semakin menambah pundi-pundi penghasilannya. Tak heran jika Nikita Willy dikenal sebagai salah satu miliarder muda yang cukup sukses. Kalian penasaran nggak sih dari mana datangnya semua harta kekayaan istri Indra Priawan Joko Sutono ini? Kalau begitu, yuk intip sumber kekayaan Nikita Willy berikut ini. 1. Sinetron dan Film Sejak tahun 2000 silam, Nikita Willy hampir tidak pernah berhenti bermain sinetron. Hampir setiap tahunnya, selalu ada saja satu hingga tiga sinetron yang dibintangi oleh aktris cantik satu ini. Tak heran jika ia dijuluki sebagai ratu sinetron dengan bayaran termahal. Bahkan, tarif Nikita Willy kini mencapai 75 juta rupiah per episode. Bisa dibayangkan berapa honor yang diterimanya setiap kali membintangi satu sinetron dengan 50 episode. Selain cukup rajin bermain sinetron, aktris yang memang memiliki passion di bidang akting ini juga beberapa kali tampil dalam film layar lebar yang berbagai judul FTV dengan honor yang tak kalah mahal. 2. Album kompilasi dan single Selain memiliki bakat akting yang luar biasa memukau, Nikita Willy juga memiliki suara yang indah, loh. Artis multi-alenta ini bahkan sempat meniti karir sebagai penyanyi dan membuat beberapa single dan album kompilasi. Jadi, tentu saja Nikita Willy juga mendapatkan royalti dari lagu-lagunya yang diputar di berbagai media. 3. Bintang iklan dan brand ambasador Sumber kekayaan Nikita Willy berikutnya adalah dari brand-brand besar yang menjadikannya sebagai bintang iklan maupun brand ambasador. Sebagai salah satu aris paling populer di Indonesia, Nikita Willy tentu saja ditunjuk untuk menjadi brand ambasador dan mengiklan kelakan beberapa brand besar di Indonesia. Diperkirakan, Nikita Willy mengantongi honor sebanyak 300 juta rupiah hingga 500 juta rupiah untuk setiap iklan yang ditayangkan selama satu tahun. 4. Bisnis properti Sejak masih kecil, Nikita Willy memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di bidang properti. Setiap memperoleh penghasilan yang berlebih, ia akan meminta sang ibu untuk membeli dan mengelola properti seperti rumah ataupun apartemen yang instagramable. Tak heran jika kini keluarga Nikita Willy memiliki beberapa bisnis properti berupa apartemen, townhouse, dan kompleks perumahan seperti Winona Residence. 5. Bisnis kecantikan Sebagai salah satu artis yang cukup rajin merawat penampilannya, tentu saja Nikita Willy tak melewatkan bisnis kecantikan. Ia bahkan mendirikan klinik kecantikan yang diberi nama Dreamy Clinic dan menciptakan merek skincare sendiri, loh. 6. Bisnis emas Dengan semakin banyaknya orang yang mulai menggeluti dunia investasi, Nikita Willy pun memulai bisnis baru di bidang investasi perhiasan. Menggandeng toko emas Semar Nusantara dan Tokopedia, Nikita Willy memulai bisnis toko emas yang diberi nama Nikita Willy Gold. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!